Kenapa tuh lu pindah ke Bali? Belum teren tuh waktu itu orang pindah ke Bali Hmm.. kayak.. ih becu juga ya Kan kariermu di Jakarta? Main fail sama itu Aku sempat ngobrol sama dia Aku yakin mau pindah ke Bali Kan kerjaanmu banyaknya di Jakarta Reketnya udah dapet Gapapalah nanti juga kalo ada rejeknya di Bali ya gue dapet rejeknya di Bali Bener dong dapet FGV nya semua kan Bali Jadi disaat aku nyampe satu bulan di Bali Di bulan Mei.. Gak nyampe semua udah kerja Di bulan Mei itu aku langsung ditawarin Dulu kan Studio 10 yang terkenal banget tuh Untuk FGV Awalnya sebenernya ditawarinnya stripping di Jakarta Terus aku bilang gak bisa Karena udah pindah di Bali Akhirnya dari situ stripping FGV lah jadi Jawa-Bali ya Apakah ada yang di Jawa ada yang di Bali? Nah yaudah iya di Bali Tapi I believe on something kayak gini loh Kak Dimanapun aku berada rejekiku juga pasti ada aja gitu Jadi aku gak terlalu ngoyo banget gitu Terus kayak yang apa namanya Di Bali ini kan kayak Kalo misalnya disaat kita pindah tuh kayak yang Bali will welcome you banget gitu ya Tapi kalo misalnya ada yang kayak ngerasa Kok gue kayak gak oke ya disini rejekinya gitu Gak tau ya mungkin Mungkin elonya hatinya masih belum terlalu Ya Gak masuk kesini kayak gitu Ya kalo aku tuh semenjak pindah ke Bali Kayak yang yaudah this is my home gitu Jadi I believe on it gitu Terus kayak yang Gak tau pokoknya Kayak dilancarin aja lah segala sesuatunya gitu Oh Ini ada aja rejeknya disini Udah ikhlas kan? Ikhlas gitu Jadi mau ada kerjaan di Jakarta bisa diambil syukur Gak bisa diambil yaudah gitu Akunya juga gak mau ngoyo gitu Karena aku I love Bali gitu Suamiku pun sama Dia gak mau lagi pindah kemana-mana Jadi yaudah Bali aja Jadi memang misinya udah berubah yang tadinya Kan tadi kan sempet tuh terlontar kan Kamu bilang Ah mau kuliah ini ternyata ini Ah cari duit aja lah gitu Tapi ketika bertemu suami ternyata Semua itu kalah dengan Kamu mau bangun keluarga dan Menepi lah ya katakan di Bali gitu Dan sekarang punya anak satu Namanya Alexa itu Tapi masih main Produksi-produksi FTV Terus sekarang bukan FTV Kan namanya web series ya? Web series Web series Masih kadang-kadang Jadi kayak kemarin Kebetulan syutingnya juga di Bali lagi kan enak Syutingnya di Bali Terus aku bilang Oh yaudah gak apa-apa selama itu di Bali Tapi kalau misalnya kayak Kemarin ditawarin stripping di Jakarta Aku bilang sorry gak bisa Kalau web series di Jakarta Atau film di Jakarta Masih aku ambil Karena rentan waktunya jelas Pedek Soalnya kan kalau stripping kan kita setiap hari Nah speaking of ratu stripping nih Ini nih orangnya Ratu stripping Igetan Cinta Igetan Tiga tahun setengah Saya bener gak? Tiga tahun setengah Tiga tahun setengah Pandemi lu lama bener ya Iya kan emang Sinatronnya pas lagi pandemi Oh pas pandemi Jadi waktu pas pandemi itu Kan kejebak disini Kita gak bisa pulang ke Jakarta Ulang tahun suaminya Lia Terus akhirnya kita tinggal disini Sampai bulan Juli pulang ke Jakarta Terus selang satu bulan aku disuruh kirim video Lalu jeda tiga hari udah syuting Jadi September September menuju Oktober aku udah syuting ikatan cinta itu 2020 kan? Iya Syutingnya gimana tuh Waktu itu kan lagi PSBB PKKM Oh segala macem Segala macem Iya pokoknya kita pada saat itu Seminggu dua kali Swap Kalo udah pulang ke Jakarta Lu kalo datang ke situ Lu harus Swap lagi Terus kita terkungkung Di dalam satu hotel besar Kita gak bisa kemana-mana Terisolasi lah ya Terisolasi Sementara di gerbang itu Mesti banyak orang yang suka berdatangan gitu Kalo misalkan ada satu kru Atau ada beberapa ekstras yang Yang kena Itu langsung dipulangin Terus kitanya di sterilin lagi Semuanya kayak gitu Dicek lagi Dicek lagi segala macem Wow Vaksin kita semua disana Berapa episode sih lu itu? Kalo tiga setengah tahun Kalo untuk tayangan itu Seribu tiga ratus Eh ya Allah Seribu tiga ratus Seribu tiga ratus tujuh puluh dua ya Kalo gak salah Pagiakan lagu Pongkibarata ya Seribu Seribu Udah Seribu episode Kalo buku Seribu dua ratus lapan puluh empat Buku seribu dua ratus lapan puluh empat Buku tuh episode guys Kita terima script Itu satu buku tuh namanya Satu episode Ya saya bener Aduh Sebu dua ratus lapan puluh empat kebangun rumah dong Alhamdulillah kak Ya kan Gue sih gue langsung itu Kecing 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 Mengingat jaman-jaman My sinetron days gitu Kayak langsung kebangun tuh pasti rumah tuh Oh berarti rezeki banget dong Justru di pandemi Alhamdulillah Kamu dapet pekerjaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan Jadi memang sebelum ikatan cinta itu kan emang aku stripping-stripping Jadi tuh aku kan sama Lia kan karakternya sama Kalo di dunia Projectingan gitu Birit-birit lah ya Jadi Lia jalurnya kesana aku jalurnya kesini Lia di PH ini aku di PH ini gitu Makanya orang tuh dulu tuh ngiranya kita cuma satu orang Padahal rambut beda Tapi kan gila banget ya Maksudnya Ya kayaknya Gue syuting di sinetron ini Masa tiba-tiba udah di FTV sini Kayak gitu Amuba kali gue Aduh Kembar Dikutnya kembar ya gitu Iya Jadi Lia udah jalurnya di FTV Ya gak mungkin aku jalurnya kesana lagi dong Nanti kita sama Jadi lebih baik aku ke jalur sinetron Oh gitu Awalnya emang Lia juga sinetron Sama Tapi kita waktu itu beda PH Tapi kalo disandingkan sebenernya gak mirip Seperti kembar yang kalian pikir Engga Aku lebih manis Iya Jauh banget Iya Jauh banget Nah Aku mau nanya ini sekarang Aku tuh terakhir nonton Youtube tuh Sempet liat kan Lia tuh kayaknya gak bisa diem ya Jadi selain memang dia disini Emang Maksudnya gimana aja Gak mau cutet dulu Maksudnya apa sih Ya ada aja idenya Kayak belatung langka gitu Gak gak bisa diem ya Tapi makanya gimana gak bisa diem dia Jadi selain ngurus anak Suami Ya people watching tadi itu Terus dia juga Dua lakinya itu Dia tekankan Terus dia gitu menerima TV atau webseries yang syuting disini Tapi juga punya bisnis Dia punya furniture outdoor ya Namanya Unique 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 outdoor Unique outdoor Volker Ih berarti dari jaman sinetron Tuhan udah menggariskan kayaknya ya Itu artinya apa Lia dan Volker Lia dan Volker Unique itu dan pakai bahasa Jerman Dari jaman sinetron itu lu udah digariskan kali itu Mungkin kan Tapi kan orang ngiranya kan itu jadi itu ya Karena di sinetron pertama dia ya Kalau gak emang love Iya Ih keren loh itu Tuhan bekerja loh kalau menurut gue Ya bener-bener gitu Ah Itu sayangnya kita Itu sayangnya kita Itu sayangnya kita Tapi itu menurut aku ada Itu sayangnya kita kak Iya 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 Love language Tapi emang Itulah yang aku maksudnya gini loh kak Apa Aku tuh gak ngoyo banget gitu Kayak yang dapat suami Gak kaya-kaya banget Tapi rajin gitu Itu aja aku udah bersyukur gitu Terus kita pindah ke Bali Kadang kerjaan ada Kadang enggak untuk aku ya gitu Itu juga aku bersyukur gitu Jadi maksudnya Kayak yang Aku udah jalanin aja gitu Lu gak ambisius berarti Aku ambisius Tapi Untuk yang kayak Life flow Aku jalanin aja gitu Tapi kalo untuk nyariin Eh ambisius banget Ambisius dia Sebenernya ambisius Nah balik ke tadi Jadi ada bisnis juga Dan Dia juga berusaha merambah di dunia Youtube Lucunya adalah Ngerajut juga kak Gimana maksud lu? Dia ngerajut kak Beneran Crochet atau Crochet Crochet Jadi gua dong Crochet Serius Serius Aku itu punya banyak banget benangnya Kalo mau silahkan handil Aduh Tuhan makasih Ya beneran Gua akhirnya ketemu orang di Bali Yang bisa gua ajakin crochet Serius Iya Itu aku bawa dalam tas Jadi dia itu Bentar ya Youtube kita itu kan ada giveaway-nya Nah di giveaway-nya itu Handmade-nya dia semua Oh Jadi awalnya itu dia cuma bikin Satu Dua Itu dulu Anaknya waktu lahir Itu semua hasil rajutannya dia Iya Tapi gak ada yang muat Karena aku ada yang kekecilan Eh kekecilan Eh beneran ya Gua tuh minta diajarin serius Karena dulu Tapi sabar ya Aku bukan teacher yang baik Iya baik Yang penting gua liat tangan lu aja Enggak lu bintang apa kak? Lu bintang apa kak? Bintang lu maksudnya tebak? Jordiak Oh Scorpio Bisa nyabung ke dia lah Karena mudi-mudian juga dua-duanya Lumayan Terlalu ada yang penting bisa crochet kan? Oke 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 Jadi lu bisa crochet juga Pokoknya lu selalu ada kesibukan Yang aku liat adalah Dulu kan Yang pertama kali aku liat Eh loh kok ini yang Lia Apa yang Cika gitu kan Sampai harus gua liat lagi Itu kan sempet kamu bikin Youtube Sama ada temen-temen kan waktu itu Oh iya Balini Podcast Balini Podcast Itu udah abis masa tayang? Udah Jadi waktu itu kita bikin Kita bikin 10 episode aja Terus abis itu baru aku Bikin proyek sama Cika Untuk si WoW The Sisters Itu dia pertanyaanku adalah Kenapa pilihannya kakak kamu sendiri? Padahal jarak jauh Ini kan tinggal di Jakarta Kamu harus syuting ke Jakarta Atau si kakak kesini Si Cici Sorry si Cici kesini Si Cika Iya 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 Mungkin karena dia pun tau Otak aku jalannya kayak gimana gitu ya Terus udah tau karakter aku kayak apa gitu Jadi Di saat aku ngasih Mau gak ini bikin ini gitu Eh gak apa-apa sih Tapi kan lo tau Tapi kan lo tau gue lagi syuting Lo bisa gak ngikutin schedule gue Gue mengalah Gue ikutin Di saat lo lagi libur syuting Gue dateng deh ke Jakarta gitu Jadi Ehm Biar lebih apa ya Saling Ehm Mengerti satu sama lain gitu Karena Cika paham karakter aku kayak apa Aku pun paham dengan ketidaksiplinannya dia gitu Oh kurang disiplin malah Sangat kurang disiplin Ehm Tapi ya udah gitu Jadi Lucu ya Lucu ya Jadi ya udah Kita bener-bener yang coba Ehm Ngejalanin ini Senyaman mungkin Sekitanya nyaman banget Ehm Senyaman kitanya gitu Ehm Tanpa harus Me Apa namanya Tanpa harus kayak Ehm Membuang hal Apa-hal apa gitu Paham gak sih Apa sih ngomongnya berarti gue tuh Dia jangan nengok ke gue Akan lo yang ngomong Ya pokoknya Coba nengok ke dia Coba nengok ke dia kali dia tau Hahaha Hahaha Tanpa mengesampingkan Tanpa mengesamping Ya tanpa harus Ehm Ya gitu lah Hahaha Jadi bener-bener Kita coba untuk Ehm Sejalannya kita Senyamannya kita Yang penting Sekomprominya kita Ya kayak gitu Terus yang penting Ehm Ehm Youtube ini masih bisa jalan Konten kita masih tetap Bisa ada terus Dan konsisten Ehm Dan bonusnya nanti bisa dapet duit Gitu aja Ya itu kan Jadi kita ujung-ujungnya tuh ya gitu Ehm Nanti kita dapet Dapet hasil loh Dari hasil kita berdua Sama-sama Kita ini bangun yuk Lu mau gak Awalnya gitu dia Jadi kita nelfon Nelfonan Iya kan terkadang kan Kalo lagi gabut itu jam 1 Jam 12 Suka video call Atau nelfon aku Yang aku posisinya di puncak Yang aku bangun tidur Lokasi Suka video callan Suka ini Suka ngobrol Apa segala macamnya Tiba-tiba siang-siang dia nelfon Neng lo mau gak Aku dipanggilin Neng sama dia Neng lo mau gak Apaan Kita bikin youtube yuk berdua Soalnya belum ada konsep Sister nih Bener dia tapi Iya Soalnya belum ada konsep sister nih Kayak kebanyakan Podcast itu rata-rata Kita sendiri lah Tapi konsep sister tuh gak ada Oh boleh Tapi lo bisa gak menyesuaikan dengan Waktu gue Schedule gue Oh Coba nanti kita atur-atur deh Seperti gimana Ya akhirnya ya Berjalan lah Alhamdulillah Udah berapa lama nih Wow deh sister? Dari Sister shooting September 2023 Iya Tayang Oktober Tayang Oktober pertengahan Alhamdulillah Sampai sekarang Masih jalan Seminggu drop 1 episode berarti Setiap hari apa tayangnya Mining gay Oh tiap hari Iya Terus nyari-nyari tamunya tuh Gimana tuh Jadi harus sering ke Jakarta Coba anak-anak gimana Nah itu dia Kalau kita di Jakarta itu Kita kan Temen-temen banyak Jadi kita bisa minta tolong ini Minta tolong ini Menyesuaikan jadwal mereka juga Tapi kan dia tembak Iya Jadi aku bel-belanya jatuh ke Jakarta Jadi memang harus ada Memang harus ada dikorbankan juga Karena harus salah satu Kalau nggak ya itu kayak Sekarang aku yang gantian ke Bali Gitu Terus kalau di Jakarta itu Kalau kemarin aku masih sinetron Kita masih bisa Aku masih bisa minta tolong temen-temen Sinetron aku Oh pantes sempat ada Amanda Manoko Iya Dia melawal ya Arya Salom Iya Jadi setelah itu Baru deh tuh Kalau pas di Bali kita muter otak lagi Kita nyari siapa ya Nyari siapa ya Ya karena di Bali selalu ada aja sih memang Iya Dan aku tuh kadang-kadang suka yang kayak Guys maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna Hati yang gembira adalah obat edisi si paling overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin Betul Tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru Mengajak para pembaca bercermin Terutama setelah kita melewati 3 setengah tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu Seperti Gramedia, buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books Tapi kalau memang gak sabar kepingin punya sekarang juga silahkan dilihat list berikut ini Ini adalah toko buku-toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya Dan aku tuh kadang-kadang suka yang kayak Aku bilang ke Cika Cuka tanyain nih, Pongki mau gak? Ya aku gak tau kalau Mas Pongki tinggal di sini Gak tau Masa? Ih kita tuh kayaknya kurang info ya Kita tuh info udah belar-belar kenapa orang masih kaget sadar ya Aku gak tau kalau udah tinggal di sini kak Karena kan waktu tahun kemarin aku masih ini Masih sepanggung sama Mas Pongki Berarti ya Jadi kan aku gak tau tapi aku gak tau Kalau dia itu tinggal di balik MC di belakang Mas itu tanyi ya Ya gitu Jadi gak nanya gak apa gitu Jadi kita gak tau aku Jadi emang bener-bener yang ya gitu lah Berarti abis ini kita harus muncul nih Bapi nih Di Instagram storynya mereka Agar terjadi pertukaran informasi ke segmennya mereka Kayak kalo Woi kita tuh udah di balik Hahaha Tapi udah banyak yang tau Jadi udah syuting juga web series Kalo ada di balik Woi udah Udah bener ya kan? Iya bener Wah ini loh Nah kan biar bisa breaknya crochet bareng Jadi dulu kan aku kasih sering yang kayak Aku kan lebih suka akhirnya ke belakang kamera Iya Dia kan suka dia produknya di belakang Karena musikanya siapa lagi ya Yang tinggal di Bali ya Oh tuh wow the sister awal-awal Bukan Untuk series Oh series Jadi dulu aku produksian untuk waktu itu maksima Terus dari screen playing kayak gitu Masih kadang tuh bingung gitu Nyari siapa ya yang tinggal di Bali ya gitu Hmm Makanya aku bilang kemarin Akhirnya Pokoknya siapa aja Mas Pongki Nah lu kenapa bisa tau juga mas Pongki Oh udah Karena aku Itu gara-gara apa ya Aku juga lupa Pokoknya aku ngeliat Aku tau kalo Kak Sofi sama Mas Pongki ada di Bali Gitu Ada di Bali bukan tinggal di Bali Tinggal di Bali Maksudnya emang live in di Bali Lu taunya tahun berapa tuh? Kayaknya awal Awal 2023 deh Tuh kan Baru tahun lalu Ya kalo aku gak tau sama sekali mah Kayaknya dia bilang gini Neng coba deh Neng Lu apa DM Mas Pongki Mas Pongki Ya siapa tau mau Lah emang dia tinggal di Bali Iya tinggal di Bali Oh Oh yaudah yaudah Gue coba deh Jadinya gitu Kita kalo misalnya kebingungan gitu ya Temen-temen gak ada yang bisa untuk jadi bintang tamu gitu ya Ya kita belakang gila aja DM-DM-in orang Ya sama lah kita juga DM-DM Waktu itu Theresa juga Mas Pongki Terus Kita bagi-bagi tugas Kita bagi-bagi tugas Lagi-bagi tugas lah Jadi udah DM-DM-in aja orang-orang DM-DM-in orang Terus kayak berasa kenal banget gitu Eh kan aku juga gitu Halo kak Kita tanya Mas Pongki Halo kak Ini saya Cika Wawode kak Iya iya Nggak dia cuma tanya sama gue Ini yang Cika yang mana Yang Lia yang mana Nek Yang ini yang main sinetron yang lama tuh yang 3 tahunan Gue bilang Yang ini adeknya Eh gue waktu itu gak tau adek apa kakak Yang ini yang satunya yang udah tinggal di Bali Aku malah tau Oh Cuman aku gak tau yang mana kakak Mana yang adek kemarin Oh iya 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 Tapi kalo diliat dari muka memang dia kakak ya Aku adek ya Aku yang terlibat dalam pertikaian Aku adek ya Tapi orang memang dari dulu sampai sekarang itu aku dibilang adek Oh iya Dia dibilang kakak Karena Satu karena bosenya Sama karena mukanya tuh yang Aku mukanya kan judes Enggak tau kata gue Karang sopinya udah begitu Kalo misalkan gak kenapa sih Orang ngiranya judes Kalo gue iya Kalo gue Kalo gue Kalo gue Gue aja ngerasa Kalo gue padahal gak judes Lagi diem aja lagi mikir Ini mau ini ya Kayaknya abis ini Ini ntar gak jadi ini Oh judes sih Ya kan Coba audisi 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 Zumin Oh lu jadi voiceovernya ya Voiceovernya Voiceover ya Tunggu saja Nanti malam Akanku Buat Engkau menderita Kenapa mau jadi ini Hah? Tapi matanya oke ya Dia mainnya ya Matanya oke Padahal gue gak ada maksud judes Gue tuh Gue tuh pemikir Gue pemikir Jadi kalo Odeni tuh suka Dunia tuh ketutup sama gue Karena aku lagi mikir Tiba-tiba aja kan Gitu Gitu Iya Tapi masih judesan gue sih mukanya Kalo dia tuh menurut gue Muka anak manis Masa sih dia judes Enggak Enggak Iya Aku masukin saham kesini ya Karena dia udah diam aku anak manis Oke Sekarang aku mau nanya ke Cika Cika ini anak pertama Sekarang kan Paku udah gak ada ya Mama yang tinggal sama kamu Berarti ngerawat mama juga Terus adek juga ada disitu kan ya Dan adek dan suami dan anak-anaknya Dan kamu juga Membesarkan sendiri Satu anak laki-laki Sekarang SMA Mau masuk SMA Mau masuk SMA Si abang Si abang Berarti single parent Enggak ada rencana Enggak Lihat-lihat Enggak Enggak usah deh Enggak 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 Aku udah gak kepikiran Jadi fokusnya tuh kayak SMA Anak Aja udah Udah gak ada yang kepikiran gitu Mungkin kemarah dulu-dulu masih 30 berapa Kita masih Ah iya Kayaknya nikah lagi gini deh Tapi Setelah aku pikir-pikir Kayaknya enggak deh Kalo tiba-tiba ada yang dateng gitu Masa enggak mau Ini pertanyaan kepo nih Alah tanpa ini Enggak Masih belum yakin aja Enggak yang Enggak yang Menggebu-gebu Harus-harus gitu Enggak Karena sendiri ternyata dua kali Sudah dua kali gagal loh Aku udah dua kali gagal Jadi kayaknya Masa mau hat-trick Hahaha Bola kalian Iya Kayaknya jadi enggak Si mama juga Gua tuh gatel gitu Tapi enggak Enggak usah deh Kenapa enggak boleh sama lo Kenapa sama lo enggak boleh Enggak Enggak mikir untuk yang kesana juga sih Kalo untuk nikah lagi aku Untuk nextnya kalo misalnya emang ada gitu ya Gawat screening lo Hmm Bukan lagi Hahaha Karena waktu pas dua kali gagal itu Yang menemani Di saat aku lagi Ininya ya Ya ujung-ujungnya ke keluarga lagi Keluarga lagi Ya dia enggak ada terdepan banget Doi Si Wosi ini Itu ya Anak kedua tapi kelakuannya Dia lebih gonggong ya Lebih angel Dia gonggong Jadi waktu pas Dulu tuh jamannya pas Baru ketok palu Pas segala macem Aku nangisnya tuh bukan nangis apa Nangis lega Karena masih ditemani sama mereka gitu loh Jadi masih ada tetap keluarga disamping aku gitu Aku gak sendirian Hmm Udah aku loh dari Bali loh Ya iya loh Ya iya loh Jadi dia tetap garda terdepannya aku Walaupun dia dengan sifatnya yang idealis lah Dia yang keras kepalanya dia Bosi lah segala macem Ya mau gak mau kan kalo kita lagi apa-apa kan Lari keluarga Keluarga Tapi kan harus ada yang gitu kan kak Iya bener Kalo engga kan Mas Ilong bego terus gitu Hahaha Gitu Bener bener Cetek banget bener mukanya Engga dia realistis sih Iya Iya bener bener sih Iya Cuma lucu Karena kamu anak kedua Kamu si adek Kalo di keluarga gue Soalnya yang tukang gitunya gue Tapi masuk peran Bu Karena anak pertama Anak pertama Anak gue jangan diapa-apain Iya 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 Kalo ini kan kakak gue gitu kan Emang Lea gak gitu? Gak yang kayak Lia gitu Biasanya kan anak dua kan Lea Lea Laa Gitu Laa Gitu Gitu Dan dalam arti sesungguhnya ya Walaupun di panggung kayaknya dia Wah Iya 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 Gitu Gitu kan Tapi sebenernya Di rumah gak gitu Beda Adalah Laa Gitu Terakhir aja nginep di rumah gue Eh Gokarnya udah jalan ke airport Gue ketok pintunya Eh Kenapa kak Gitu Lah kok peruh Gitu kok Halo akbar Itu adek gue Serius Makanya anak keduanya tuh bener-bener Makanya gue bilang lu anak kedua yang Yang agak Tangguh gitu Lebih dominan dia Lebih dominan Kalo anak kedua Berapi-api sekali Laa Sampai takut-takut bunga Gitu Lala Itu aku kayaknya Iya kan Aku tuh yang lebih chill Lebih santai Lebih ini Kayaknya tiap hari tuh Winter Sonata Gitu buat lo ya Ya Allah Winter Sonata Gak kedemuk aku orangnya Kalo liat tuh Pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang Pusing liat ya Itu sifatnya siapa tuh? Mama atau Papa Siapa ya? Papa ya Gak tau Papa begitu gak sih? Gak tau ya Gak tau Gak tau Tapi kalo soal keuangan Pinteran mana nih? Gak tau 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 Wah nah Honor saya Nom Solis-solis akan melahirkan Eee program lain yang bukan sisters berdua ini Koan ada yang lain juga Eee Brothers and sisters yang diluar secara, yang gak akur Akur deh deh kiniしょう Caricara deh Caricaranya tuh kayak gini Eeee Kenalin sodara fourth place Lebih dalam lagi tuh, seperti apa Jadi Bisa tau Cara menanggulannya itu, apa Biar kita telah beken Oh banjir banjar gitu ya Dayak gue Terima kasih telah menonton!